Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Drip Team Kali ini gue mau lanjutin bahas Hidden Ability Skenario Jadi yang gue bahas kali ini Jun Misugi Musashi Middle School Oke, jadi kita lihat requirement-nya teman-teman Sebenarnya nggak ribet, cuma problemnya itu ada Pass, precision reduce, and keeper saving down 25% Jadi kalau bisa, kita pakai pemain yang anti hujan Pemain yang anti hujan tuh kayak siapa? Jadi ini kayak begini sebentar Oke, ini paling bagus warnanya itu biru ya teman-teman Karena musuh itu full red teman-teman Full warna merah Nah, jadi dia nggak ribet sebenarnya Cuma kita harus pakai pemain yang anti hujan Udah gitu kita nggak bisa nge-shoot normal Jadi kita nge-shootnya yang flying shoot Boleh low ball, boleh high ball Terserah mau yang mana gitu Jadi kita pakai pemain yang bisa shoot low ball dan high ball Oke, ini gue tunjukin contohnya teman-teman Oke, jadi pemain yang nyetak itu nanti bakal si Victorino atau nggak Es padas Victorino atau nggak es padas Udah gitu yang paling penting nih teman-teman Kalau teman-teman nggak punya pemain yang anti hujan Berarti teman-teman harus coba terus passing Sampai teman-teman dapat bola low ball atau nggak high ball Jadi strikernya itu dapat low ball atau high ball Udah gitu sebenarnya juga Itu nggak terlalu gede ya teman-teman Itu presisi reduce-nya itu nggak terlalu gede Kayak challenge road ya teman-teman Tapi dia tetap melenceng Tapi nggak banyak Jadi teman-teman harus sabar Jadi kalau teman-teman punya Nih misugi wey ya Misugi wey ya teman-teman Itu anti hujan tuh teman-teman Anti hujan Jadi sebenarnya warnanya kan ini beda sendiri ya Warnanya hijau Cuman gue butuhin dia ini untuk passing Karena dia anti hujan Jadi kalau dia anti hujan itu passing itu normal Nggak bakal melenceng teman-teman Jadi gue bakal passing ini ke striker gue Intinya begitu sih Gitu ini ada gentil karena gentil juga anti hujan Ada si wakabayashi itu anti hujan Jadi kalau teman-teman nggak punya misugi yang ini Mungkin teman-teman bisa bikin Subasa peti yang baru tuh Contra eroshoot itu Itu juga anti hujan teman-teman Teman-teman colokin skill passing Atau nggak Itu si siapa Yang baru tuh Yang awi baru juga bisa teman-teman Yang block Itu yang fast block itu Bisa juga karena dia anti hujan juga Oke kita coba Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Atau nggak teman-teman punya Cara yang lain Teman-teman boleh share di kolom komentar Jadi supaya kita semua saling tuker share teman-teman Mungkin teman-teman ada yang udah selesain Atau nggak yang belum Oke Kita coba Jadi kalau teman-teman punya misugi ini Jadi teman-teman berusaha Kasih bola ini ke misugi Sembari Tunggu strikernya itu masuk ke kotak penalti Oke ini Roberto Roberto Oke ini kira-kira aja teman-teman Masihnya Oke Oke Hmm Oke ini nggak Nggak ada ini ya Nggak ada Maksudnya Pemain warna apapun Nggak masalah teman-teman ya Nggak masalah Nggak ada Turun status ya teman-teman Karena ini nggak terlalu susah juga Oke Nah kalau teman-teman punya pemain yang anti hujan itu lebih dari satu Kalau bisa kasih pemain ke yang anti hujan yang lain dulu teman-teman Sembari kasih ke pasirnya Ke pasirnya nih Oke Oke ini kebetulan offside teman-teman Jadi kita Ripple dulu Kita kasih Jadi strikernya tuh nggak masalah Nggak anti hujan apa nggak masalah teman-teman Yang penting passernya ya Yang penting passernya Nggak mau pakai skill passing Atau Passing biasa nggak masalah teman-teman Yang penting dia anti hujan Itu lebih bagus Kalau nggak punya ya teman-teman harus sabar Karena dia kan pasti bakal melenceng terus ya Oke Oke kita Target cetak hat-trick ya teman-teman Setelah kita cetak hat-trick Kita Auto-in Jadi biar cepat Kan kurang lebih teman-teman udah tahu Caranya kayak gimana Jadi gue ingetin lagi Kalau Hidden Scenario itu Teman-teman harus Minimal Itu Hat-trick Kalau nggak hat-trick teman-teman Nggak dapet Hadiah Nggak ngandelin hadiahnya dari Clear reward Jadi kalau teman-teman hoki ya bisa aja dapet Oke Oke kita lihat ini ya Kalau Busunya nyerang nih kita lihat Ke Wakabayashi nya nih Oh ternyata Bolanya kemana nih Oke Bolanya ke kita Bolanya ke nature Kalau kita kasih ke pemain anti-hujan itu Enak Oke kita tinggal passing Striker nya terserah nggak apa-apa Yang mana aja teman-teman Yang penting itu punya highball atau nggak lowball Highball atau lowball shoot ya Kalau Normal shoot ya Itu Passive creeper nya nyala ya Itu plus 200% teman-teman Jadi sayang Oke Panther volley Test Oke Oke Nggak susah ya teman-teman ya Nggak susah Asal punya pemainnya Hehehe Ya kalau teman-teman Nggak punya semua Ya kalau teman-teman Nggak punya semua Ya udah sabar aja teman-teman Kan nggak mesti dikelarin juga langsung Jadi nunggu next-next nya Nanti misalkan nunggu DF Atau nggak ada hadih-hadi adali club Ya mungkin Nanti gacha dapet baru kita bisa kelarin kok Nggak apa-apa sabar aja Oke abis ini gua gak tau kok mau bahas yang hidden skenario yang mana teman-teman Jadi gua bahasnya random Jadi berdasarkan yang Lagi gua liatnya apa nih yang keluar Nah itulah yang gua bahas Gitu Jadi gua nggak bisa patokan kalo Oh abis ini yang gua bahas ini Ya gitu gua belum Gua nggak bisa jamin ya teman-teman ya Wah dapet ya Ini Misugi ini top ya teman-teman ya Misugi super sub Apalagi teman-teman punya Misugi yang ini nih yang mitos ya Misugi mitos itu top teman-teman Oke kita liat nih wakabais ini Wah 20 ribu ya Oke kita liat Dapet nggak nih Liatannya sih kejebolan nih Oh ketepisnya waduh waduh lihat ya kalau kalau pemainnya itu ganti hujan itu melencengnya gila banget temen-temen ya enggak gila-gila masih sebenarnya 25% ya yang parah itu yang challenge rote temen-temen yang challenge rote yang ix apa ix3 apa ix4 ya gua lupa oke kalau keeper sebenarnya enggak 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 terlalu problem ya temen-temen ya cuman lebih bagus lagi itu pakai si itu ya si siapa si wakabesi jay itu ya temen-temen karena dia tuh hujan kita lihat nih kalau nggak pemain anti hujan pasti nggak deh Oh hoki-hoki kalau temen-temen lepas ya hoki-hoki kalau lepas itu sih nggak enak tuh kan sampai out hai 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 oke haduni jadi sampai akhirnya hai 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 suginya nggak dapet ya jadi susahnya itu memang paling cuman kita berusaha kasih ke pasar kita ya temen-temen ya eh bukan lencek ikut makinai Oke lah kita coba ya kita kira-kira nih kita main kira-kira ya temen-temen ya kita main kira-kira jadi kalau bisa kasihnya jangan terlalu deket ya ke pemain ya kalau bisa kasih di belakangnya temen-temen oh kasih ke belakangnya aja itu melencengnya ke sana tuh kan ah ke keeper jadi bayangin temen-temen ya jadi eh hidden skenario ini harus sabar harus sabar nggak bisa nggak bisa ini temen nggak bisa buru-buru gitu waktunya abis Oke jadi pertama itu temen-temen kalau bisa pakai pemain yang anti-hujan ya jadi passer ya passer paling penting sebenernya temen-temen jadi kalau temen-temen nggak punya passer anti-hujan sebenernya sih nggak masalah cuman temen-temen harus sabar gitu dan itu kedua temen-temen pakai striker yang bisa highball dan lowball jangan yang pemain yang jangan di shoot lowball sama highball pakai shoot biasa ya temen-temen nggak bakal bisa temen-temen kecuali stamina keepernya habis atau nggak temen-temen kritika rainbow mungkin bisa gitu pakai pemain anti-hujan dan keepernya kalau bisa pakai pemain anti-hujan supaya aman gitu oke segitu ya video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video kecuali